Saya yakin dia cuma pura-pura aja supaya kita kasihan sama dia Dan disini terlihat ya nampaknya Mama Lauza tuh masih gak berjaya dengan apa yang terjadi pada Flora Dia beranggapan kalau apa yang dilakukan Flora hanyalah sandiwara Makasih Lora, lu sampe mau ngelakuin ini buat gue sama Dini Sementara itu disini terlihat ya hubungan Namira dan juga Andrew yang semakin hari semakin merapat Semakin cepat menyingkirin dia, itu akan semakin baik Kemudian terlihat Aurel yang sudah mulai merencanakan aksi kejahatannya Yah kan dia saat ini dalam bahaya Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Om Bram itu masih belum tobat juga Dia akan menghancurkan kebahagiaan Sakinah dan juga Dennis Dan kalian bisa lihat ya kehadiran orang baru di keluarga Pak Mario Yah Tante Manda, kira-kira dia apakah akan berperan sebagai tokoh antagonis Selama Tante Flora dan Om Bram gak merencanakan hal jahat lagi keluarga kamu Aku akan maafin kali ya Sementara itu terlihat Tante Sinta yang minta maaf kepada Dennis dan juga keluarga Dennis Kemudian Dennis pun memaafkan asal jangan diulang lagi Nah tentu saja kita semuanya penasaran banget ya apakah Tante Manda itu adalah orang-orang suruhan dari Om Bram juga Ya bisa jadi ya bisa jadi itu adalah suruhan dari Om Bram untuk menghancurkan keluarga Mario Terutama Dennis dan juga Sakinah Karena pastinya Om Bram itu akan balas dendam apapun caranya Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan media dari surgamu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hari ini Dan kira-kira bagaimanakah juga nanti dengan Kania apakah Kania akan selamat dari kejahatan Aurel Kemudian apakah kecurigaan Mama Lauza terhadap Flora itu benar Benarkah Flora hanya bersandiwara Sima kelanjutan bida dari surgamu hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye